Teman-teman silahkan lihat gambar di depan, itu adalah gambar ilustrasi Bagaimana orang menyembah Dewa Zeus Mereka sujud menyembah Dewa Zeus Berarti yang sujud menyembah Dewa Zeus itu adalah Muslim dong Karena mereka juga sujud, mereka sholat So, jadi video ini saya buat Untuk menunjukkan atau untuk memberikan sebuah sanggahan terhadap Sakir Naik Dan terkhusus terhadap anaknya Yang disebut sebagai The Next Sakir Naik Kalau teman-teman melalui salah satu tampilan dari channel Lampu Islam Dia ada sebuah video yang judulnya Menguak Tokoh Yang mengajarkan menyembah Yesus Nah, kira-kira perkataan Farid Naik seperti ini Jadi perkataan si Farid Naik ini clear Bahwa tidak ada satupun teks di dalam Alkitab Yang mengatakan Yesus bilang Mengaku sebagai Tuhan dan sembahlah aku Oke, ini masih ada satu ayat lagi ya Masih ada satu ayat yang dia quotes Kita lihat sama-sama Dengan ini ulang ya Ini perkataan dia mirip sama bapaknya Masya Allah gitu ya Masya Allah gitu Fantas Yohanes pasal yang ke-10 Ayat 29 Dia mengutip bahwa Yesus sendiri mengatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar dari siapapun Jadi dia ingin membuktikan bahwa Di dalam Alkitab Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan Karena itu Orang-orang Kristen Yang memperlakukan atau menyembah Yesus sebagai Tuhan Adalah orang-orang yang Syirik Orang-orang yang Sudah tersesat Begitu ya Tersesat oleh siapa Yaudah spekulasinya ajaran Paulus Biasalah begitu Kalau ayat yang dipakai oleh Farid Naik Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 Dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar dari siapapun Ini dikatakan adalah Satu ayat yang Mirip bukan Dengan Slogan yang seringkali disampaikan oleh Teman-teman kita yang muslim Allahu Akbar Ya kan Allahu Akbar Kalau adzan kan seringkali kan Nyebutnya Allahu Akbar gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Rasyalip Apa kabar semuanya Semoga selalu sehat-sehat saja Sahabat Rasyalip Kali ini Kami akan memberikan sebuah giveaway Yaitu berupa kitab yang tertera pada gambar ini Kemudian mengenai persyaratan untuk mendapatkan kitab ini Sahabat Rasyalip Boleh scroll langsung ke bawah Atau dapatkan link videonya Di deskripsi Saya sudah cantumkan bagaimana syarat untuk mendapatkan hadiahnya Ada di dalam video Yang thumbnailnya saya tampilkan di layar ini Kemudian mari kita lanjut ke Reaksen apa yang dikatakan oleh Si pendeta Andri Tunggal ini Kita lanjut sahabat Iwan Vila Jadi God is the greatest Jadi Tuhan lebih besar Jadi mereka mau bilang loh Kalau gitu Yesus adalah lebih inferior Yesus itu mengakui dong Bahwa Allahu Akbar Begitu Tuhan Maha Besar Jika demikian apakah berarti Yesus itu adalah seorang Muslim Seorang Muslim itu mengaku bahwa Tiada yang lebih besar selain Allah Dan di dalam bagian ini apalagi kalau teman-teman ikut diskusinya tuh Ustadz Kainama Dia selalu pakai ayat-ayat kayak begini Terus kemudian dibikin bahasa Arabnya gitu ya Allahu Akbar gitu Ini menjadi satu pembenaran buat mereka Mengatakan bahwa Yesus itu Muslim Pertanyaannya apakah benar Yesus adalah seorang Muslim Nah melalui siaran kali ini Atau melalui video kali ini Saya ingin menunjukkan bahwa Farid Naik melakukan sebuah blunder Dan blunder tersebut adalah blunder yang mirip sekali dilakukan oleh bapaknya sendiri Teman-teman Saya tunjukkan kepada teman-teman potongan video Dimana saya pernah membuat video ini Salah satu video saya membahas tentang blunder yang dilakukan oleh Sakir Naik Bahwa Yesus sujud berdoa Karena Yesus sujud berdoa Jadi ini saya bilang cocok logi ala Sakir Naik Karena Yesus sujud berdoa Maka Yesus sholat Kalau Yesus sholat Maka Yesus adalah Muslim Mencengangkan Saudara-saudara Saya saja sampai terkagum-kagum Begitu ya Sampai gemetar Tidak tahu mesti bagaimana Lagi-lagi seorang pendeta Andri Tunggal Yang merasa tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sakir Naik Kemudian apa yang disampaikan oleh Dr. Sakir Naik itu Diadopsi oleh putranya yaitu Farid Naik Yang mengatakan bahwa Yesus Bahwa Isa alaih salam itu adalah Muslim Kenapa Muslim? Karena Isa alaih salam juga berdoa dengan cara sholat atau sujud Di dalam dunia apologetika Atau dunia perdebatan lintas agama Islam dengan Kristen Memang kita sering mendengarkan bahwa Apa yang disampaikan Narasi yang disampaikan oleh apologetika dari pihak Muslim Itu mengatakan bahwa Isa alaih salam dia beragama Islam Kemudian dari pihak Kristen Itu biasanya tidak terima dengan pernyataan tersebut Ketika kita sampaikan atau kita pertanyakan Lalu Isa alaih salam beragama apa? Mereka pun juga tidak bisa menjawab Apakah Isa alaih salam beragama Kristen? Ya mereka juga tidak mau dikatakan bahwa Isa alaih salam itu beragama Kristen Lalu agama apa Nabi Isa itu? Agama Yahudi karena dia Yahudi Kalau seandainya Nabi Isa alaih salam itu beragama Yahudi Karena mengajarkan taurat kepada murid-muridnya Karena mengajarkan taurat kepada Bani Israel Lalu Anda beragama Kristen ini berdasarkan apa? Ya pasti Anda akan menjawabnya Kristen itu adalah pengikut Yesus Kalau memang kalian ini pengikut Yesus Perihal apa yang kalian ikuti di dalam pengajaran Yesus? Apa yang kalian itu ikuti? Cara berdoanya? Tidak mungkin Karena kalian berdoanya sambil joget-joget Sedangkan Yesus sama sekali tidak pernah kelihatan joget-joget Kecuali di TikTok Yesus yang ada di TikTok itu sering joget-joget Kecuali di situ Jadi seolah-olah ada sering kron bahwa Yesus dan kalian suka joget-joget Padahal di kitab Anda itu tidak pernah dikatakan bahwa Yesus suka joget-joget di dalam gereja Apalagi gereja Yesus tidak pernah mengenal gereja Kita lanjutkan videonya Anda sedang menyembah yang sujud sholat Maka teman-teman silahkan lihat gambar di depan Itu adalah gambar ilustrasi Bagaimana orang menyembah Dewa Zeus Mereka sujud menyembah Dewa Zeus Berarti yang sujud menyembah Dewa Zeus Itu adalah muslim dong Karena mereka juga sujud, mereka sholat Mereka sholat menyembah Zeus Kalau begitu Dewa Dewi itu Apakah Dewa Dewi tersebut adalah Allah SWT Kalau begitu Kalau menurut ajaran Islam Dari cara berbicara Pendeta Andri Tunggal ini Saya pikir adalah orang yang intelek Oke begini Bersujud itu memang identik dengan menyembah Tapi jangan dibawa kepada Dewa Zeus Karena di dalam kitab Anda sendiri Yaitu pada satu raja-raja satu Ayat yang ke-16 itu juga terdapat ayat yang mengatakan Sujud menyembah kepada raja Ya jadi sujud itu identik dengan menyembah kepada raja Tetapi apakah itu sama dengan beribadah Tentunya berbeda Karena di dalam kitab Anda sendiri juga terlalu banyak penjelasan Apa makna ibadah sujud atau menyembah Kepada siapa Anda menyembah itu sebetulnya yang harus Anda tekankan Bukan berarti setiap kali kita bersujud kepada sesuatu Kepada entitas lain yang bukan Tuhan Lalu itu dikatakan sebagai penyembahan Atau dikatakan sebagai peribadatan Tidak seperti itu Jadi konteksnya beribadah Menyembah atau sujud Itu dibenarkan jika itu dilakukan kepada Tuhan Sang Pencipta Itu terdapat di dalam bibel Anda sendiri Dan ini segaris dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran Mari kita simak ayatnya di dalam bibel Begini pendeta antri Di dalam kitab Ibrani Ini kitab Anda pendeta antri Ibrani menjelaskan 12.28 Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut Jadi beribadah itu hanya kepada Allah pendeta antri Tidak kepada yang lain Ketika kita bersujud Ketika kita sholat Ya itu kepada Allah Tidak kepada yang lain Dan kitab Anda mengatakan juga hal yang sama Ketika Anda beribadah Ketika Anda harus bersujud Jika memang Anda bersujud Jika itu ditujukan kepada Allah Maka itulah yang disebut ibadah Yesus pun melakukan hal yang demikian Dalam Yohanes 4.22 ini tadi Yohanes 4.22 mengatakan Ini Yesus yang ngomong ini Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah apa yang kami kenal Jadi Yesus itu menyembah Tuhannya yang dikenal oleh Yesus Itu Yesus yang ngomong Kemudian Anda menyembah siapa? Saat ini hari ini Anda menyembah siapa? Apakah Anda menyembah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Kan tidak Justru Anda malah menyembah Yesusnya Sebetulnya ada keselarasan Di antara Al-Quran dengan Bibel Anda itu Hampir ada kesamaan Kalau kita memegang persamaannya Tapi kalau kita mencari perbedaannya Justru memang akan jauh lebih banyak lagi Tentang perbedaannya Tapi soal penyembahan itu sama Di antara dari mulai kitab kejadian Sampai kitab wahyu Itu semua mengarahkan penyembahan Kepada satu entitas yang sama Siapa? Yaitu Allah Kitab Anda juga mengatakan hal yang sama demikian Penyembahan hanya kepada Allah Tidak ada sekalipun Tidak ada satu kalimat pun Yang mengatakan menyembah kepada Yesus Tidak ada itu Ya begitu ya berita Andri Oke kita lanjut Yang katanya ajaran Islam Yang mengatakan Yang sujud itu sholat Kalau sholat itu berarti itu Allah Berarti Dewa Dewi itu adalah Allah Begitu Oke sahabat Rasyi Alif Karena dirasa video ini akan sangat terlalu panjang Maka akan saya bagi dua Untuk di bagian ini Kita selesaikan dulu Sampai disini Dan kelanjutannya Akan kita bikin video reaksinya Di dua hari ke depan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencana Terima kasih telah menonton!